Asmara pedang dan golok jilid 13. Yeupo Anquil yang menggunakan senjata Sam Chiat Kun dengan keras berteriak. Aku kesal sekali, dia menggetarkan sepasang tangannya, Sam Chiat Kun menyerang laksana angin, terbang berputar datang menyapu. Tadi karena dia tidak bisa memecahkan pertahanan kumu, maka buru-buru merubah jurusnya. Siapa tahu di tengah jalan Hui Kongkwili datang menabrak, tenaga serangan tongkat ini amat luar biasa, juga bukan jurus hebat meminjam tenaga lawan, jurus keahlian mereka biasanya, maka dia tahu luka Hui Kongkwili pasti parah sekali. Semua masalah ditimbulkan oleh kumu, maka amarahnya pun tentu dilampiaskan pada kumu. Tapi ketika dia sekuat tenaga menyerang, telinganya malah mendengar perintah mundur dari Ginsie Kwili. Perintah itu dikeluarkan dari perubahan suara siulan, orang luar sama sekali tidak mengerti juga tidak bisa menduga. Ye Upoan Kwili mendengar perintah ini, sekali berteriak, dia mengerahkan tenaga sepasang tangan, memaksa menghentikan serangan tongkatnya yang dasyat itu. Kui Ken Kwili dan Seng Chian Kwili telah lebih dulu mundur daripada dia, dengan lancar meloncat ke pinggir sejauh 7-8 kaki. Tapi Ye Upoan Kwili tidak bisa leluasa. Walaupun dia menggunakan tenaga dalamnya yang tinggi memaksa menarik kembali serangannya, tapi tidak menyerang orang lain, bukan berarti lawan pasti tidak akan menyerang. Kumu yang tadinya tidak bergerak, mendadak kakinya menendang. Ye Upoan Kwili berteriak, tubuhnya terpental, jika tidak ada dinding menahannya, siapapun tidak dapat menduga tendangan Kumu bisa menendang dia seberapa jauhnya. Tapi setelah Ye Upoan Kwili menabrak dinding lalu jatuh ke lantai, wajahnya menjadi pucat, sepasang matanya tidak bersinar, sekali melihat sudah tahu lukanya sangat parah. Gin Sye Kwili menghentikan siulannya, semua suara juga berhenti. Maka suara rintihan yang baru keluar jadi terdengar. Yang merintih tidak hanya satu orang, tapi dua orang. Ye Upoan Kwili dan Huikong Kwili. Tapi tidak peduli pihak musuh atau pihak sendiri, atau pucau siancu, semua tidak melihat pada orang yang terluka. Sepasang matugin Sye Kwili menatap pada Kumu dan berkata, Kami akan pergi dari sini, kau mau apa cuankumu menjelenggelengkan kepala, tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena pertama kalian tidak akan pergi, kedua aku pun tidak mengizinkan kalian pergi. Alasan kalian tidak mau. Pergi aku tidak peduli. Tapi aku tidak mengizinkan kalian pergi, tentu ada alasannya. Alasanmu kami juga bisa tidak mempedulikannya, jika demikian, kalian pergi saja, kenapa harus bertanya? Padaku katakumu. Kau punya alasan apa? Kau mau apa? Jika kau tanya aku, maka aku akan menjawab. Karena kalian diundang olehku sehingga datang ke sini jadi pengawalku, tugas ini masih belum selesai, maka tidak boleh pergi. Jika kalian tidak menepati janji dan tidak bisa dipercaya, hari ini aku tidak bisa membunuh kalian, itu bukan berarti selamanya tidak bisa membunuh kalian. Usaha khusus seumur hidup dia adalah memperkenalkan pembunuh bayaran pada pelanggan. Maka saat dia masih memerlukan, tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Orang seperti dia yang berilmu tinggi, dan khusus berusaha di bidang ini, mungkin bisa dianggap orang yang paling tidak boleh membuat dia marah. Gin Siekwili tidak berani tidak memikirkannya dengan serius, sejenak baru berkata. Tidak bisa, kami tetap akan pergi. Tapi aku juga beritahu padamu, hari ini walau tidak bisa membunuhmu, bukan berarti selamanya tidak bisa membunuhmu. Dia mengangkat sepasang gembrengannya, melangkah mundur satu langkah. Lima orang kuili lainnya yang tidak terlukap pun melakukan hal yang sama gerakan mengundurkan diri. Tapi woeng-woeng dua suara terdengar, dua gembrengan baja di tangan Gin Siekwili secepat kilat terbang menyerang, yang satu menyerang dari depan. Yang saru lagi terbang berputar, terbang dari belakang tubuh kumu, pinggiran gembrengan tajam yang berkilat-kilat memotong titik penting di punggung kumu. Jika satu serangan gembrengan dari depan, kumu mungkin tidak sulit menghadapinya. Tapi Kim Kengkwili, Kui Kenkwili, Chutai Kwili, Seng Chian Kwili, Tau Tio Kwili juga bersama-sama menyerang, maka keadaannya tentu sangat berbeda. Tombak emas Tau Tio Kwili membelah angin datang menusuk, membobol kekuatan lawan, ketajamannya tidak bisa ditahan. Senjata yang digunakan Kim Kengkwili adalah pedang dan tameng emas, menerobos menimbulkan angin yang dasyat. Cheng Lim liok sohnya Chutai Kwili berputar di udara, membuat ribuan kilatan hijau. Dan masih ada kapak bajanya Kui Kenkwili dan golok sabitnya Seng Chian Kwili, juga dengan dasyat mengancam. Chuan kumu masih tetap berdiam dengan jurus Wego Tok Chun. Kenyataannya dia terus berposisi seperti ini, saat berkata dengan lawannya, juga dia tidak pernah berubah. Kenapa tidak baik? Karena pertama kalian tidak akan pergi, kedua aku pun tidak mengizinkan kalian pergi. Alasan kalian tidak mau pergi aku tidak peduli. Tapi aku tidak mengizinkan kalian pergi, tentu ada alasannya. Alasanmu kami juga bisa tidak mempedulikannya. Jika demikian, kalian pergi saja, kenapa harus bertanya padaku katakumu? Kau punya alasan apa? Kau mau apa? Jika kau tanya aku, maka aku akan menjawab. Karena kalian diundang olehku sehingga datang ke sini jadi pengawalku, tugas ini masih belum selesai, maka tidak boleh pergi. Jika kalian tidak menepati janji dan tidak bisa dipercaya, hari ini aku tidak bisa membunuh kalian, itu bukan berarti selamanya tidak bisa membunuh kalian. Usaha khusus seumur hidup dia adalah memperkenalkan pembunuh bayaran pada pelanggan. Maka saat dia masih memerlukan, tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Orang seperti dia yang berilmu tinggi, dan khusus berusaha di bidang ini, mungkin bisa dianggap orang yang paling tidak boleh membuat dia marah. Gin Siak Willy tidak berani tidak memikirkannya dengan serius, sejenak baru berkata. Tidak bisa, kami tetap akan pergi. Tapi aku juga beritahu padamu, hari ini walau tidak bisa membunuhmu, bukan berarti selamanya tidak bisa membunuhmu. Dia mengangkat sepasang gembrengannya, melangkah mundur satu langkah. Lima orang Willy lainnya yang tidak terlukap pun melakukan hal yang sama gerakan mengundurkan diri. Tapi weeng-weeng dua suara terdengar, dua gembrengan baja di tangan Gin Siak Willy secepat kilat terbang menyerang, yang satu menyerang dari depan. Yang satu lagi terbang berputar, terbang dari belakang tubuh kumu, pinggiran gembrengan tajam yang berkilat-kilat memotong titik penting di punggung kumu. Jika satu serangan gembrengan dari depan, kumu mungkin tidak sulit menghadapinya. Tapi Kim Keng Kuili, Kui Ken Kuili, Chutai Kuili, Seng Chian Kuili, Tau Tio Kuili juga bersama-sama menyerang, maka keadaannya tentu sangat berbeda. Tombak emas Tau Tio Kuili membelah angin datang menusuk, membobol kekuatan lawan, ketajamannya tidak bisa ditahan. Senjata yang digunakan Kim Keng Kuili adalah pedang dan tameng emas, menerobos menimbulkan angin yang dasyat. Cheng Lim Lyok Sohnya Chutai Kuili berputar di udara, membuat ribuan kilatan hijau. Dan masih ada kapak bajanya Kui Ken Kuili dan golok sabitnya Seng Chian Kuili, juga dengan dasyat mengancam. Chuan Kumu masih tetap berdiam dengan jurus Wego Tok Chun. Kenyataannya dia terus berposisi seperti ini, saat berkata dengan lawannya, juga dia tidak pernah berubah. Posisi dia ini kelihatannya sangat sederhana, tapi seluruh tubuhnya dari atas ke bawah seperti ada semacam tenaga yang tidak terlihat melindunginya. Keadaan itu bagi Gin Xiek Kuili yang punya 27 macam serangan gemerangan terbang jadi tidak bisa mengancamnya, akhirnya dengan menggunakan jurus Chuan Tian Xiao Seng, Xiang Hui Toh Beng, langit berputar memotong bintang, sepasang gemerangan terbang merebut. Nyawa, dia melemparkan sepasang gemerangan melakukan serangan menyeluruh. Dua buah gemerangan baja itu dengan cepat terbang berputar di udara mengeluarkan suara weng-weng, tiba-tiba berada di depan lalu ke belakang, tiba-tiba di kiri lalu di kanan menyerang Kumu. Tapi setiap kali gemerangan baja hampir menyentuh Kumu, selalu di saat terakhir itu terbang miring keluar. Kumu tidak bergerak malah seperti tidak terjadi apa-apa. Jika tubuh dia bergerak menghindar, mungkin malah menjadi tidak baik. Lima macam senjata lain, keadaannya juga hampir sama, setiap kali mendekati tubuh Kumu, selalu meleset berubah arah. Tiga jurus baru saja lewat, tiba-tiba Kumu tidak berdiam lagi seperti patung ayam. Pisau salju di tangan kanannya mendadak menyabet ke bawah, serangan ini terbagi dua, menyabet depan dan menyabet belakang. Breng-breng dua buah gemerangan baja menyapu. Dia merasakan tenaga dalam yang disalurkan dari gemerangan sangat kuat dan tidak putus-putusnya, hampir membuat kakinya bergerak, hatinya jadi tergetar. Tubuh Gin Siak Willy menembus bayangan bermacam-macam senjata, di udara menangkap dua buah gemerangan baja itu. Dia merasa gemerangannya sudah tidak bertenaga, hatinya juga tergetar. Dia tahu jika tidak tepat waktu menangkapnya, kedua gemerangannya pasti jatuh ke lantai. Saat ini pisau salju di tangan kiri Kumu menotok ke timur memukul ke barat, satu jurus dengan delapan gerakan. Pertama memukul miring tombak emas, lalu bersamaan menotok kapak baja, golok sabit di sebelah kiri, sekali menyikut ujung pedang diangkat ke atas. Sikutnya mengenai Tameng Kim Keng Kui Li, ujung pedang memukul keluar Cheng Lim Lyok Soh. Dia menggunakan jurus Pat Kun Heng Hwi, delapan kuda perkasa terbang, gerakan seperti air mengalir, lancar dan bertenaga kuat pula. Jika yang menggunakan jurus ini adalah Lipo Hoan atau Hoian Tiang Soh, Puchong Sian Ju pasti tidak merasa aneh. Jurus hebat yang bertenaga kuat ini, malah muncul dari seorang kakek tua berwajah kering, sungguh membuat orang merasa tidak serasi. Pisau salju Kumu hanya mengeluarkan lima gerakan untuk menahan serangan lima orang kuili, masih ada tiga gerakan digunakannya untuk balas menyerang. Serangan yang kebarat secepat kilat, tapi ditahan oleh Cheng Lim Lyok Soh Nyacu Tai Kui Li. Tapi serangan yang mengarah ke utara, telah mendesak Seng Cian Kui Li hingga terpaksa mundur ke belakang sejauh beberapa depa. Satu serangan lagi, begitu sinar berkelebat, mendesak Tau Tio Kui Li berturut-turut mundur delapan langkah, tombak emas di tangannya sudah putus menjadi dua, dan jatuh ke lantai. Walaupun Tau Tio Kui Li tidak terluka, tapi sakit di hatinya sulit digambarkan. Dengan kata lain, semangat juang dia sudah jatuh. Hawa keberingasan juga sudah menghilang. Gin Sye Kui Li segera bersiul pendek tiga kali. Semua orang yang masih bisa berdiri segera berkumpul di dalam radius satu tombak. Mereka menyusun barisan yang perubahannya tidak menentu. Orang yang masih bisa berdiri hanya ada enam orang, termasuk tombak emas di tangan Tau Tio Kui Li yang tinggal setengah potong lagi. Mereka tidak pernah mengalami kejadian sial yang memalukan seperti ini, sehingga wajah setiap orang selain kusut juga berat dan konsentrasi penuh. Gin Sye Kui Li berdiri di tengah-tengah. Lima orang lainnya bergerak-gerak di sekelilingnya, barisannya bergerak tidak menentu, sulit bisa melihat di mana penyerang utamanya. Sepasang tangan cuon kumu turun ke bawah, kepala sedikit miring, punggungnya membungkuk seperti udang. Sekali melihat seperti seorang pemalas dan seorang yang telah kalah. Satu-satunya yang masih membuat orang tidak berani menganggap dia telah kalah, adalah sepasang matanya yang bersinar-sinar, sebab bagaimanapun orang yang kalah pasti tidak mungkin bersorot metu yang menakutkan orang seperti ini. Pucu Sian Chu berkata dengan suara merdu, jurus Sejin Tuk Yau Cui adalah jurus hebat, tinggal sendiri kurus kering dan sengsara, aku ingat jurus ini adalah salah satu. Dari tiga jurus pedang KHU Hwa Osho dari Ceng Seng, langit di atas bumi di bawahannya aku sendiri terhormat, adalah jurus pedang dewa yang paling rahasia dari Butong. Sebenarnya kau sudah mempelajari berapa banyak jurus hebat dari berbagai aliran. Kumu menjawab, Walaupun kau bisa menyebutkan asal-usul jurus pedangku, tapi mereka tetap saja tidak bisa memecahkannya. Pucu Sian Chu sambil tertawa berkata, Kuliat belum tentu. Tanda petik. Perkataannya belum habis, dia sudah melayang ke samping barisan para kuili itu, mengangkat lengan mulusnya dan jarinya menotok. Kim Keng Kuili sangat terkejut dan mengangkat tamengnya, dalam sekejap tameng emas sudah berubah lima kali. Tapi dalam Coan Senin Pian Cie ada Cie Cian Pian, jika dibandingkan kecepatan dan banyaknya perubahan, mungkin jika dia menganggap dirinya nomor dua, maka tidak ada orang yang menganggap dirinya nomor satu. Pucu Sian Chu bergerak pulang dan pergi, kecepatan geraknya seperti setengah langkah pun tidak pernah bergerak. Tapi setelah melihat Kim Keng Kuili roboh, membuktikan dia bukan saja sudah bergerak dan menyerang, malah telah menjatuhkan Kim Keng Kuili. Dia tertawa dan berkata, Walaupun aku seorang wanita, tapi seumur hidup tidak pernah diam-diam menyerang. Aku harap kalian jangan marah sebab kali ini aku melanggarnya. Gin Keng Kuili marah dan berkata, Apakah kami harus menjadi senang? Tentu saja. Leili Uho Bittin, barisan di dalam enam berkumpul satu rahasia, kalian sudah dipecahkan, kalian pasti mencari jalan untuk mundur. Sehingga kalian mungkin masih bisa hidup, kau pikir pantas tidak untuk kalian merasa senang. Gin Keng Kuili sangat marah dan berteriak, mengadukan kedua gemerangannya hingga mengeluarkan suara keras. Lalu sepasang gemerangan terbang keluar dari dalam barisan. Sepasang gemerangan dia bisa terbang dan dikendalikan sekehendak hatinya, semua orang tahu. Maka Kumu dan Puchong Siam Chu berdua segera mengawasinya. Dua gemerangan itu benar saja berbelok di udara, sambil mengeluarkan suara Wucheng Woeng, malah bukan menyerang salah satu di antara mereka, tapi terbang keluar pintu. Saat ini seluruh Kui Li juga bersama-sama bergerak, dengan kecepatan yang sulit dibayangkan, masing-masing membopong seorang yang terluka, dalam sekejap menghilang di luar pintu. Dua gemerangan baja itu memang berhasil mengalihkan perhatian. Artinya berhasil mengalihkan perhatiannya Kumu dan Puchong Siam Chu, sehingga mereka bisa dengan aman. Melarikan diri, malah masih bisa membawa temannya yang terluka. Kumu menegakkan tubuhnya kembali, berkata, kenapa Siam Chu membantu aku mengusir mereka? Puchong Siam Chu tersenyum dan berkata, bukan aku lebih suka padamu daripada mereka, tapi Li Li Uho Biting mereka membuat aku pusing. Tadi jika aku adalah kau, pasti tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka, maka jika aku ada kesempatan, lebih baik segera menghancurkan barisan ini. Kumu berkata, tidak peduli apa penjelasannya, kau tetap saja telah membantu aku. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Puchong Siam Chu menganggukan kepala, tentu saja harus begitu. Aku akan menyewa dua orang pembunuh bayaran nomor satu yang pasti mampu membunuh Li Po Hoan dan Ho Yan Tiang Soh, gratis untuk Siam Chu, sebagai tanda terima kasihku. Kau lakukan ini, bukankah itu bisnismu rugi? Aku tidak bisa terimanya. Siam Chu sudah menanam budi padaku, buat apa membicarakan masalah untung atau rugi Puchong Siam Chu berkata, Kita bicarakan dulu. MMM, bagaimana kalau begini saja? Jika hari ini aku tidak bisa membunuhmu, baru kau berterima kasih padaku dengan Kara, tadi, setuju? Jika kau berhasil membunuhku, di dunia ini masih ada siapa lagi yang sanggup menyewa persilap tinggi yang bisa. Membunuh Li Po Hoan dan Ho Yan Tiang Soh, usulanmu sangat tidak bagus. Puchong Siam Chu sambil tersenyum berjalan menghampiri dia, sampai jaraknya kurang lebih lima kaki baru berhenti dan berkata, Tapi aku tahu usulanku ini tidak ada yang lebih bagus lagi, sebabkah sudah bisa menundukkan Giam Lokeng Pat Willy, sedangkan mereka bisa pun dikalahkan aku, makanya aku terpaksa menggunakan Kara menyerang secara DMD yang membantumu mengalahkan mereka. Sekarang tinggal kita berdua, dan aku jadi bisa menghadapimu, kenapa aku tidak menggunakan kesempatan ini? Apakah aku akan membiarkan kau mencari pembunuh bayaran lain untuk menundukan aku? Katakumu. Aku bersumpah selanjutnya dan selamanya tidak akan bermusuhan denganmu, juga tidak berani tidak sopan padamu. Kata-kata ini sedikit terlalu berlebihan. Tidak, kau jangan harap ada kesempatan menghadapi aku lagi. Kecuali, tanda petik, dia berpikir kata-kata selanjutnya. Dalam metukumu menyorot harapan, hatinya berpikir, tidak peduli sesulit apapun syaratnya atau sangat menekutkan, dia akan menyanggupi saja dulu. Ternyata tuankumu selalu sangat berhati-hati, maka terhadap ilmu silatnya Pucung Sian Chu sudah menyelidikinya dengan jelas sekali. Diam tahu benar dia adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya. Jika dia adalah penakluk dirinya, tentu saja dia tidak berani bersepekulasi. Maka orang yang berkedudukan seperti tuankumu pun terpaksa harus mencari jalan keluar. Wajah Pucung Sian Chu tersenyum-senyum, kecantikannya membuat orang mabuk, tapi perasaan sesat seperti ada juga seperti tidak ada, membuat hati orang berdebar-debar. Dia berkata, kecuali kau sudah mati, aku baru bisa tidur nyenyak. Tanda petik, setelah berkata seluruh tubuhnya menjelma jadi asap ringan, menerjang ke arah tuankumu. Dalam sekejap di sekeliling malah di atas langit dan di bawah bumi bisa melihat jari cantiknya. It Cie Cian Pian benar-benar jurus jari yang tiada duanya di dunia, kumu jadi mengeluh karenanya. Keluhan terhenti dan kesepian di luar jendela. Orang yang mengeluh adalah Ho Yanti Yang So. Di sebuah gang di kota Nanking. Dari benteng belakang rumah dia melihat ke dalam, tepat melihat bayangan sesosok bertubuh cantik di dalam jendela. Lalu melihat wajah dia yang sedikit bingung. Ho Yanti Yang So sendiri pun tidak bisa membedakan keadaan hatinya benci atau rindu. Hei! Cui Lian Hoa, kau kelihatan begitu cantik begitu lembut. Kau pernah membuat aku yang tidak pernah melarikan diri, malah terburu-buru melarikan diri, tapi, kenapa kau mengutus orang diam-diam ingin membunuh aku? Apa salahku sehingga timbul rasa ingin membunuh? Selain saat ditepisi oh aku buru-buru melarikan diri, aku tidak pernah satu kalipun berdosa padamu. Dan apakah melarikan diri dosanya harus mati? Di bawah sinar lilin yang tidak begitu terang, Cui Lian Hoa tetap saja cantik dan bercahaya. Tentu saja dia tidak mendengar suara hati Ho Yanti Yang So. Kenyataannya dia tidak tahu, dia mengintip di luar benteng. Begitu Biao Ciasa pergi, perginya lama sekali, membuat Cui Lian Hoa jadi merindukan dan sangat mengharapkan dia kembali. Karena dua anak buah yang diutus dia, selain diberi tugas untuk mengawasinya dengan ketat, saat ini perlahan seperti sudah berubah. Metu dan Tawa mereka sudah terlihat niat yang tidak baik. Jika Biao Ciasa kembali, mereka tentu tidak berani sembarangan bertindak, tapi jika dia masih belum kembali, masalahnya jadi sulit dikatakan. Pintu kamar pelan-pelan dibuka. Seorang muda bertubuh tegap sambil memegang pegangan pedang, melihat-lihat ke dalam kamar. Akhirnya sorot matanya tidak berpindah lagi, setelah menatap pada wajah cantik Cui Lian Hoa. Cui Lian Hoa menundukkan kepala, juga diam-diam duduk di kursi sebelah jendela. Hati dia gelisah dan khawatir, siapapun bisa melihat dari wajahnya. Jika dia tahu Ho Yan Tiang Soh baru saja mau pergi, mungkin dia tidak bisa lagi berpura-pura atas keadaan hatinya. Dengan kata lain, dia pasti lebih gelisah dan khawatir. Laki-laki muda itu akhirnya masuk ke dalam kamar, berdiri di depan Cui Lian Hoa tiga kaki. Cui Lian Hoa terpaksa mengangkat kepala melihat dia. Di dalam hatinya mendadak dia merasakan keserakahan dan keegosan laki-laki ini. Dia memikirkan namanya dan memanggilnya, Liliong, kau punya julukan tidak suara laki-laki muda itu sangat kuat. Jawabnya, ada, Julukan ku Tui Hang Kiam Hek, jago pedang pengejar angin. Begitu aku mencabut pedang dan menyerang, banyak orang tidak bisa melihat bayangan pedangku. Julukan ini sangat enak didengar. Tapi dengan kemampuanmu, kenapa mau diperintah oleh seorang wanita, apa dia memberi banyak uang padamu? Liliong teringat Biao. Ciasa, wajahnya segera menjadi dingin. Amarah dan ketakutan di dalam hatinya tampak di wajahnya. Cui Lian Hoa dengan lembut berkata, tindakan wanita ini selalu sulit diduga, bisa saja dia mendadak masuk ke dalam. Kulihat jika kau sudah menerima bayaran dari orang, paling bagus menuruti kata-kata dia, jangan masuk ke dalam kamar ini, juga jangan bicara denganku. Liliong dengan keras mendengus dua kali, mendadak dengan lesu berjalan keluar. Tapi Cui Lian Hoa tidak lega terlalu lama. Seorang laki-laki kurus kecil berwajah licik sudah masuk ke dalam kamar. Wajahnya yang licik, membuat hatinya jadi sangat tegang. Tentu saja di atau asal-usul orang luar biasa ini, dia adalah pesilat tinggi dari perguruan Cakarelang Margalu namanya Tong. Ilmu Cakarelang dia sudah dipelajari sampai tingkat ketujuh, tinggal satu tingkat lagi maka sampai pada tingkat paling atas. Bicara ilmu Cakarelang di masa sekarang, orang ini memang bukan pesilat tinggi nomor satu, tapi paling sedikit bisa dianggap nomor dua. Tui Hang Kiam Heo Liliong mungkin seorang pesilat tinggi dalam ilmu pedang. Jurus pedang pengejar angin dan ilmu Cakarelang dari Butong, Cui Lian Hoa pernah melihatnya. Di dalam hati dia berpikir, walaupun dia belur kehilangan ilmu silatnya, dengan ketenaran Tuo Cheng Siao, tetap saja lebih baik dia jangan berurusan dengannya. Oleh karena itu dia ingin sekali tahu, orang yang seperti Liliong dan Lutong pesilat tinggi yang memiliki ilmu silat aliran lurus, walaupun julukannya belum tenar, tapi kenapa memilih bekerja pada Biau Ciasa bukannya pada orang lain? Tentu saja dia juga sadar kenapa dirinya bisa ketakutan dan tegang. Semua itu karena mereka adalah laki-laki, dan dia sendiri justru memiliki wajah yang disukai laki-laki. Tadinya mereka orang jahat atau bukan, dia tidak tahu. Tapi walaupun orang baik-baik, jika mereka tidak tahan dari godaan kecantikan sehingga menjadi lupa diri dan memaksa, orang baik-baik juga menjadi orang jahat. Senyum licik Lutong, membuat dia tidak tampak seperti seorang ahli ilmu silat luar. Dia berkata, kulihat Liliong keluar dari sini Cui Lian Hoa sambil menundukkan kepala, benar. Dia tadi ingin berbincang-bincang dengan aku, tapi begitu dah menyebutkan Biau Ciasa, gairahnya langsung hilang, sampai berkatap pun tidak, langsung pergi keluar. Benar saja, wajah Lutong pun menjadi gelap karena nama Biau Ciasa. Dia seperti ingin pergi juga, tapi setelah matunya berkedip-kedip sejenak, mendadak dia tertawa bengis dan berkata, Biau Lopanio sudah lama pergi, walaupun aku berharap dia pulang dengan selamat, tapi rada khawatir dia tidak bisa pulang. Cui Lian Hoa sengaja menyebut nama Biau Ciasa, tapi kelihatannya tidak bisa membuat Lutong takut, di dalam hati dia menjadi semakin tegang. Perasaannya memberitahu dia, malam ini dia bakal kesulitan menghadapi Lutong. Mendadak dia teringat dua gedung tinggi Chan Hang dan Hoa Goat di Yang Chiu, dua gedung tinggi yang megah dan berwibawa. Yang disebut di depan adalah keluarga dunia persilatan Kiam Liu, Pedang Liu. Yang disebut di belakang adalah rumah dia, juga satu keluarga dunia persilatan, dengan ilmu Tuo Cheng Xiao telah menggemparkan dunia persilatan ratusan tahun. Dua keluarga besar dunia persilatan ini bersama-sama disebut Chan Hang Hoa Goat Lu. Waktu itu mereka sangat disegani dan damai, sekarang zaman sudah berubah sangat jauh, kejadian di masa lalu seperti di planet lain. Tidak tahan dengan pelan dia mengeluh. Lutong mengerutkan alis dan berkata, Yang harus mengeluh bukan kau tapi aku. Kau tahu tidak, separah apa aku melatih sepasang tanganku ini. Aku beritahu, mulai usia 12 tahun aku berlatih ilmu silat, sampai sekarang sudah berusia 32 tahun, sudah 20 tahun penuh aku dengan susah payah melatihnya. Cui Lian Hoa keheranan dan berkata, Kau bersusah payah berlatih, tentu saja itu sangat bagus, kenapa kau bukan merasa senang malah mengeluh. Lutong dengan kesal berkata, Aku sendiri merasa akhirnya sedikit berhasil, tapi aku belum ternama, juga belum kaya, tapi malah bertemu dengan biaw. Jasa pelacur ini. Mereka juga telah mengetahui aku terkena racun aneh, tapi tidak mampu mengobatinya. Maka aku terpaksa jadi bawahannya. Aku terpaksa setiap hari mendoakan dia sehat dan selamat, jika tidak, aku tidak bisa mendapatkan obat penawarnya setiap bulan. Cui Lian Hoa berkata, Kali ini dia sudah pergi selama 20 hari, sampai sekarang masih belum pulang, tidak mengherankan hatimu jadi risau. Dia mungkin tidak akan kembali lagi, jadi aku terpaksa harus berpikir-pikir. Aku bertanya pada diriku sendiri, jikannya waktu tinggal 3 hari lagi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menghabiskan waktu yang tinggal 3 hari lagi? Cui Lian Hoa dengan lembut berkata, Jangan terlalu pesimis, aku percaya biaw. Jasa bisa pulang tepat waktu, lutong berkata. Jika dia bersembunyi, sengaja menunggu racunku kambuh dan mati, baru dia pulang, kalau begitu bukankah hidupku sia-sia? Cui Lian Hoa bertanya hati-hati. Kalau begitu 3 hari ini kau ingin bagaimana melakukan? Harapan aku tidak besar, lutong kata, jika tidak ada kesempatan bertarung dengan biaw. Ciasa, 3 hari ini aku hanya berharap bisa selalu memelukmu, terus bersenang-senang denganmu. Metu cantik Cui Lian Hoa terkejutnya sampai membeku. Setelah beberapa saat, mendadak dia berkata, di benteng belakang seperti ada suara aneh, kau dengar tidak? lutong dengan tajam menatapnya, dalam matanya semakin menyorot sinar yang panas. Dia berkata, kau tidak perlu berusaha mengalihkan perhatianku, jikanya waktu tinggal 3 hari, kenapa aku tidak menikmati dirimu sepuasnya? Cui Lian Hoa tertawa pahit dan berkata, nasibmu kurang beruntung, sia-sia saja memiliki kemampuan tinggi tapi tidak bisa tersohor, walaupun sangat menyedihkan. Tapi nasibku juga tidak beruntung, selalu kesepian dan menyedihkan, tidak lebih baik daripadamu. Dia mengeluh dalam-dalam dan berkata lagi, kalian laki-laki kenapa begitu menganggap penting masalah ini? Kenapa harus menghina kaum perempuan seperti itu? lutong sedikit tertegun, lalu tertawa bengis. Dia berkata, tidak perlu dibicarakan lagi. Laki-laki adalah laki-laki, di seluruh dunia sama, mungkin setelah usiaku lewat 5-60 tahun, baru memikirkan hal ini. Tapi sekarang masih tidak bisa. Siapapun orangnya jika merasa nyawanya hanya tinggal 3 hari lagi, pikirannya pasti sedikit tidak normal, itu kejadian alami yang masuk akal. Di dalam keadaan begini, beberapa orang bisa sangat terpukul, tidak ada gairah pada segala hal. Selain orang macam begini, mungkin pilihan masing-masing orang berbeda. lutong berharap dalam 3 hari, sepuasnya melampiaskan kesenangan di atas tubuh wanita, wanita ini. Pikiran ini sebenarnya juga tidak ada yang aneh. Hanya saja jika sasarannya bukan Cui Lian Hoa yang cantik seperti Dewi, apakah gairah dia masih bisa sebesar ini? Cui Lian Hoa mengerutkan tubuhnya dan mengerutkannya lagi, sepertinya sekarang hawanya akan menurun, makanya tubuh dia merasa sangat dingin. Di dalam hati merasa kesepian dan tidak ada yang menolong. lutong mengadukan giginya dengan kuat dan mengeluarkan suara yang amat serius. Dia berkata, kau katakan, mau atau tidak mau, satu kata sudah cukup. Cui Lian Hoa menggelengkan kepala dan mengeluh sedih. Aku tidak mau. Tapi aku tidak maupun tidak bisa merubah nasib. Tanda petik. lutong tertawa bengis dan berkata, betul, perkataanmu malah betul sekali. Tiba-tiba pintu kamar terdengar suara ketukan, tuk-tuk. Di dalam mat celutong menyorot sinar ganas, sepasang lengan pelan-pelan dibentangkan seperti kepiting, kedua telapak tangannya juga mendadak mengembang besar. Ilmu pukulan orang ini sungguh luar biasa. Cui Lian Hoa sedikit terkejut karenanya, walaupun tenaga dalamnya sudah hilang, tapi ketajaman matanya masih ada, makanya pasti tidak salah lihat. Siapa di luar kata lutong dingin. Pintu kamar kerek dibuka. Di depan pintu muncul pemuda berperawakan tegap beralis tebal, matanya seperti matumacan. Di bawah ketek kirinya mengempit sebilah golok, sarung goloknya sangat kuno. Lutong dengan dingin kembali bertanya, siapa kau? Suara si pemuda itu seperti geledek, aku adalah Hoian Tiang So. Lutong membelalakan sepasang matanya, dengan teliti memperhatikan pesilat tinggi yang baru saja terjun ke dunia persilatan tapi namanya sudah tersohor di seluruh dunia persilatan. Dia melihat dengan teliti, Hoian Tiang So sedikit pun tidak bergerak membiarkan dia memperhatikannya. Tapi perasaan Cui Lian Hoa berbeda, dia merasa pemuda ini sangat percaya diri, dia tidak takut musuh mencari kelemahannya, kapanpun waktunya tetap sama. Namun tidak peduli dia jagoan bagaimana, dia pernah buru-buru melarikan diri di depannya. Laki-laki benar-benar hewan yang aneh. Dia mulai tersenyum, berpikir mesra di dalam hati. Terdengar Lutong berkata, Aku pernah mendengar nama besarmu, aku tahu motumu sangat hebat, tapi kau lebih beruntung daripada aku, kau tidak bertemu dengan Biao Ciasa. Senyum Hoian Tiang So juga ganas dan menakutkan. Dia berkata, Aku pernah bertemu dengan dia, malah pernah bertemu dengan orang yang lebih lihai dari dia, orang itu adalah posilat tinggi yang lebih tinggi dari dia di lemkang tokiam bun, orang menyebutnya Pek Jiucian Kiam Tsu Sem Niu. Apakah Tsu Sem Niu lebih lihai dari Biao Ciasa? Bagaimana akhirnya dia Hoian Tiang So berkata, Dia tidak apa-apa, akhirnya aku tidak mempersulit dia. Jika kau bisa mempersulit seseorang, tentu saja ilmu silatmu lebih tinggi daripada lawan, baru bisa. Tiba-tiba Lutong merasa senang katanya. Kau tidak takut pada racun ulat dia? Apakah kau bisa membebaskan orang yang terkena racun ulat mereka? Aku tidak bisa. Lutong segera menundukkan kepala. Jika kau tidak bisa. Terpaksa aku bertanya, apa tujuanmu datang kemari? Tapi aku perkirakan kau pasti datang untuk Cui Lian Hoa, perkiraan aku salah, tidak? Sekarang Hoian Tiang So baru bisa melihat pada Cui Lian Hoa dengan jelas, saat dua orang saling pandang, hati dia tanpa ada sebab merasa sedih. Sorot matanya kembali pada Lutong, berkata, tidak salah, aku datang demi dia. Apakah kau mau membawa dia pergi? Matumacan Hoian Tiang So melotot, sinar berkilat terpancar. Dia berkata, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Jika kau seorang Nghyong, jika kau ingin tersohor di dunia persilatan, bagaimana bisa tidak berbicara dan hatinya sempit? Lutong tertegun sejenak, mendadak dia jadi bersemangat, dengan keras berkata, betul, baik, aku akan berkata jujur, aku tidak akan biarkan kau membawa pergi Cui Lian Hoa. Aku beritahu satu hal di depan, yaitu nyawa aku mungkin hanya tinggal tiga hari, maka aku tidak takut kalah, juga tidak takut mati. Jika aku tidak memberitahu, maka itu bukan kelakuan seorang laki-laki sejati. Hoian Tiang So seperti tidak mendengar, dia berpaling melihat pada Cui Lian Hoa. Pantaskah bertarung nyawa demi wanita ini? Nyawaku tidak sehina di bu, tidak seharusnya mempertaruhkan nyawa pada wanita yang mengutus orang untuk membunuhku. Tapi kelihatannya dia telah kehilangan ilmu silatnya, dia pasti tidak mau dihina oleh Lutong. Lutong berkata dengan marah. Apa kau mendengar kata-kataku? SSST, pek mochitu keluar dari sarung goloknya tiga inci. Hoian Tiang So menepak-nepak sarung goloknya, sorot matanya kembali melihat wajah Lutong, hawa amarah keluar dari ujung alisnya, tampangnya sangat ganas. Dengan suara seperti geledek berkata, nyawamu hanya tinggal tiga hari bagus, tinggal tiga jam juga bagus, aku tidak peduli. Pokoknya kau tidak berhak menghina orang. Kau berhak mencabut pedang bunuh diri sendiri, tapi tidak boleh menghina Cui Lian Hoa. Wajah Lutong dari sedikit merah menjadi merah padam, sorot matanya mengikuti perubahan, wajahnya bertambah tajam. Lalu dia menganggukan kepala. Bagus, kau hebat, orang lain takut pada motumu, tapi aku tidak takut. Sebab pada suatu hari nanti aku pasti mencarimu, jikanya waktu tidak tinggal tiga hari lagi. Tiba-tiba Hoian Tiang So mencabut goloknya, bukan saja sinar berkelebat memenuhi ruangan, dan tubuh dia juga sudah berada di depan Cui Lian Hoa. Dengan demikian Lutong harus menjatuhkan dia dulu, baru bisa menghadapi Cui Lian Hoa. Dia tahu. Lutong berkali-kali menekankan nyawanya tinggal tiga hari, tujuannya untuk melemahkan semangat tempur dia. Sebab siapapun orangnya jika menghadapi seorang musuh yang kuat dan menjelang ajalnya, pasti akan berpengaruh besar pada semangat tempurnya. Menghadapi musuh seperti itu, tentu saja tidak bisa dengan bebas melawannya. Inilah siasat Lutong. Walaupun kata-katanya jujur tapi itu pun salah satu kera menggempur hati lawan. Amarah Hoian Tiang So bertambah karena ini, maka dia tidak tahan mencabut motonya. Jarang sekali dia melakukan hal ini. Biasanya dia mencabut golok setannya saat musuh sudah menyerangnya, dengan semangat tinggi dalam satu jurus membunuh musuh. Justru karena dia sudah terbiasa bertarung dengan kera bergerak belakangan tapi mencapai tujuan lebih dulu, maka sekali marah dia telah mencabut goloknya keluar, setelah itu dia malah jadi tidak tahu harus bagaimana menyerangnya. Tentu saja dia tidak bisa mengayunkan goloknya memenggal kepala lawan, sebab hal itu sangat tidak biasa. Apalagi jika dia sampai tidak bisa menentukan hasilnya dalam satu jurus, di dalam hati dia sedikit banyak ada perasaan terhina. Kebetulan begitu motu keluar dari sarung goloknya, hawa di dalam ruangan mendadak turun, hawa membunuh dingin menusuk tulang. Maka lutong tidak sabar lagi, mendadak dia mengangkat kedua sikutnya, dua telapak tangan dibuka lebar, sepuluh jari tangan sudah mengembang seperti lobak. Dalam teriakannya tangan kiri mengeluarkan jurus sengih T.O. Hoan, bintang berpindah berubah mengecil, sedang. Tangan kanan mengeluarkan jurus kukiam ceng sim, pedang kuno dengan perasaan dalam. Dua jurus ini membuat hawa sampai care dan tenaganya sama sekali berbeda. Sengih T.O. Hoan di tangan kiri, bukan saja seperti waktu berlalu, selain tidak ada perasaan juga bergerak sangat cepat, siapapun jangan harap bisa menghadangnya, jangan harap menariknya. Kukiam ceng sim di tangan kanan, seperti ingin mengutarakan isi hati tapi tidak jadi, mau berjalan tapi tidak melangkah, bulat balik tidak henti-hentinya. Cui Lian Hoa melihat dengan jelas, dalam hatinya terkejut sampai tidak tahan memujinya. Dia sadar jurus yang digunakan lutong adalah jurus hebat yang sudah menggemparkan dunia dari perguruan cakarelang, yang satu keras yang satu lembut, penuh perasaan tapi juga berhati dingin. Tapi hati dia yang penuh perasaan dan sensitif segera sadar, tidak seharusnya dia memuji, tidak peduli ilmu silat lutong sehebat sebagus apa, juga tidak seharusnya dipuji. Maka dia segera terkejut, berteriak. Hati-hati, Hoi Ante Yang So, kau hati-hati. Tanda petik. Di bawah ancaman bayangan sepuluh jari yang datang dari segala arah, Hoi Ante Yang So berturut-turut mundur delapan langkah. Karena pujian wanita cantik seperti Dewi itu, semangat Hoi Ante Yang So jadi menurun, dia merasa dirinya tidak berguna. Kenapa dia mau membelanya? Jika dia sedikit pun tidak menaruh hati padaku? Untung teriakan terkejut dan peringatannya kembali membalikan keadaan. Jika dia sedikit pun tidak ada perhatian, buat apa mengatakan dia hati-hati? Semangat Hoi Ante Yang So yang turun jadi naik lagi, semangatnya tambah membara, semangat tempurnya jadi seperti gelombang pasang menggelora. Terang seperti naga bersiul macan menggaum, sinar Motu menyilaukan mata, seperti sorot sinar matahari, membuat orang tidak bisa membuka mata. Motu tidak menyerang tidak apa-apa, tapi begitu menyerang langsung terlihat hasilnya, artinya memastikan siapa yang mati siapa yang hidup. Terlihat Motonia bergerak seperti kilat, pertama menahan dulu jurus sengih T.O. Hoa-nya Lutong. Lalu mengeluarkan ledakan keras, sinar golok melesat kemana-mana, laksana ribuan aliran air berkumpul di lembah, salah satu sinar menyabet ke arah lima jari kanan Lutong. Dalam sekejap Lutong sudah merubah 12 macam keroman jengkram. Wajah dia juga mengikuti serangan golok itu jadi dingin dan ketakutan. Di dalam ribuan mimpinya sepanjang hidup, tidak pernah dia bertemu dengan musuh sekuat dan semantap ini. Musuhnya jelas tidak peduli kalah atau menang, juga tidak peduli mati atau hidup, selalu hanya satu jurus, hanya satu jurus sudah menentukan nasib selanjutnya. Musuh yang berperilaku seperti ini, kenapa masih bisa hidup sampai hari ini? Kenapa bisa melanjutkan hidup dalam beribu-ribu pertempuran? Lutong hanya bisa berpikir sampai di sini, mendadak telapak tangan kanannya terasa dingin. Walaupun masih belum terasa sakit, tapi dia sudah tahu lima jari tangan kanannya.